jadi ini aku sudah didikan air jika airnya sudah mendidih baru aku masukkan sayur genjer yang sudah dicuci bersih ya bun nah jika sudah mateng baru ini aku angkat kemudian ini aku mau haluskan bumbunya, aku hanya menggunakan cabai, bawang putih dan bawang merah serta garam kasar secukupnya nah ini aku hanya haluskan kasar aja ya bun, jadi tidak begitu halus, gak halus banget nah cukup seperti ini kemudian langsung aku tumis bumbunya yang dihaluskan tadi hingga harum lalu aku tambahkan micin jika kalian tidak suka micin boleh di skip ya bun kemudian ini aku tambahkan air jika kuahnya ini sudah mendidih baru aku masukkan sayur genjer yang sudah direbus tadi, kemudian disini aku tambahkan teri asin teri asinnya sengaja gak aku tumis terlebih dahulu ya, gak aku goreng terlebih dahulu jadi langsung aku masukkan aja nah ini hasilnya, selamat mencoba terima kasih sudah nonton dadah, bye bye selamat mencoba